Pemirsa lebih dari 20.000 WNA meninggalkan Indonesia. Hal ini lantaran kasus COVID-19 di Indonesia yang terus meningkat. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia membuat ribuan warga negara asing dari berbagai negara meninggalkan Indonesia. Imigrasi khusus kelas 1 Soekarno-Hatta mencatat, sejak tanggal 1 hingga 29 Juli, terdapat 20.217 warga negara asing yang melakukan eksodus atau kembali ke negara asalnya. Jumlah ini didominasi dua negara terbanyak, yaitu Jepang dan Cina. Berbagai alasan yang diutarakan para WNA melakukan eksodus, salah satunya untuk vaksinasi. Ada pun maksud mereka meninggalkan Indonesia itu ada bermacam alasan. Yang pertama memang izin tinggalnya habis berlaku, yang pertama yang kami ketahui. Yang kedua adalah mereka sengaja pulang ke negara untuk mendapatkan vaksin dan alasan-alasan yang lainnya. Sementara itu, untuk menekan tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah melalui Kemenkumham menerbitkan Permenkumham No. 27 Tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke Indonesia dalam masa pemberlakuan PPKM Darurat Level 4. Sampai jumpa di video selanjutnya.